Usaha mikro kecil dan mendengah di Provinsi Banten berpotensi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi tersebut dapat digarap optimal dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah. Meski begitu, para pelaku UMKM juga jangan bergantung pada pemerintah, sebab di era digital saat ini kreativitas dan inovatif menjadi kunci agar produk laku di pasaran. Hal tersebut mengemukan saat diskusi obrolan Bang Fajar bertemakan produk lokal Banten di era digital peluang dan tantangan di kantor Harian Umum Kabar Banten Jalan Jenderal Ahmad Yandi No. 72 Kota Serang, Kamis 20 Februari 2020. Diskusi yang dipandu moderator Laura Irawati tersebut dihadiri Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat Rahmat Kinanjar, pemilik Bati Krakatua Hildi Agustian, ketua Bakur Provinsi Banten Aeng Hairudin, divisi UMKM Bakur Banten Eka Julaika, akademisi Untirta Boyke Pribadi, serta tamundangan lainnya. Pemilik Bati Krakatua Cilegon, Hildi Agustian, mengatakan, saat ini tidak sedikit industri yang mati seiring dengan perkembangan teknologi digital. Menurutnya pemerintah harus hadir untuk mendukung produk lokal, mulai dari pembinaan, mempromosikan hingga membeli produk tersebut. Menurutnya upaya yang bisa dilakukan pemerintah dalam pemberdayaan produk lokal, yaitu dengan menggerakkan badan usaha milik daerah. Dengan adanya BUMD, kata dia, bisa dipetakan UMKM dan zonanya. Kreativitas menurut akademisi Untirta Boyke Pribadi, ada penegasan psikologi di era milenial ini dengan era sebelumnya. Pada era revolusi industri 4.0 ini, kreativitas menjadi kunci. Ketua Harian Bakur Provinsi Banten Aing Hairudin mengungkapkan produk lokal di Banten cukup banyak. Oleh karena itu, pentingnya membangun kesadaran masyarakat agar cinta produk lokal. Menurutnya ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian agar produk lokal Banten bisa sukses dan berkembang di era digital ini. Sore-sore atau cari kebun atau cari kutu segala macem, itu maka sapi ngobrol, sapi ngobrol, sapi ngobrol. Hasilnya dia nggak kurang dari 15.000 sampai 20.000 per hari. Kan lumayan. Jadi ibu-ibu tuh bisa digerakkan dengan hal-hal yang begitu, itu lumayan bagus. Oke, Pak, hari ini kita sudah diskusi bersama tentang bagaimana kita membuat produk UMKM Banten bisa naik kelas dengan di era digital sebesar. Gimana, Pak, menurut Bapak, tantangan dan peluang yang harus kita hadapi bersama untuk mendukung produk UMKM Banten? Ya, tadi yang telah dipaparkan itu sangat luar biasa, sangat bagus bahwa potensi sumber daya, sumber daya manusia di Banten ini sangat bagus sekali. Jadi, tinggal tadi bagaimana cara pemasaran ya, di era digital sekarang ini, tadi dari Pak Boike juga sudah menyampaikan sangat luar biasa, termasuk dengan dari OG ya, dari Bakor, terus juga dari NB juga, dari Bu Eka, itu sangat bagus sekali. Jadi, tinggal bagaimana mengimplementasikan keinginan-keinginan itu, agar supaya kita bisa maksimal ya, jadi UMKM kita masih hidup semua. Nah, ini tentunya kita harus ada sinergi dengan pemerintah dalam hal ini mungkin BGD, BUMD, dan tidak hanya BUMD saja, karena ini juga kewajiban daripada Kamar Dagang dan Industri, KADIN, KADIN Banten khususnya, atau Kabupaten Kota yang ada di Banten ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 1887. Nah, itu Undang-Undangnya bahwa KADIN adalah tugasnya itu menyiapkan lapangan kerja. Nah, tentunya kalau bicara lapangan kerja, harus ada aktivitas dari masyarakat supaya tidak ada pengangguran. Tadi di kampung-kampung atau di daerah-daerah banyak pengangguran, ya karena tidak ada penyerepan tenaga kerja. Tapi dengan UMKM bergerak ini, insya Allah mudah-mudahan masyarakat bisa semua punya aktivitas, punya penghasilan, sehingga pengangguran itu bisa diminimalisir, gitu. Kita ironis, di Banten ini ada industri sampai 14 ribu, tapi pengangguran kedua terbesar. Se-Indonesia, PR besar-3. Dan kita, jadi, saya juga berharap dengan industri-industri yang ada. Tapi bagaimana kita punya kreativitas, punya inovasi untuk bergerak sendiri, gitu. Jangan menunggu supaya, kalaupun tidak terserah di industri, kita sudah punya aktivitas sendiri di UMKM UMK sendiri. Siap, berarti acara susi hari ini sangat manfaat sekali ya Pak? Sangat bermanfaat sekali. Untuk kita pemain tangan ya, permasalahan apa yang ada di Banten, untuk kita cari solusi bersama. Betul, itu sangat manfaat sekali. Nanti kita dikerucutkan hasil dari sini, nunggu dari kabar Banten, dari parahmat khususnya. Nanti apa yang akan kita sampaikan kepada pemerintah bersama-sama, ya. Bersama-sama pemerintah bahwa inilah persoalan-persoalan pengangguran yang harus kita segera, apa namanya, segera kurangi, gitu ya. Jangan sampai cari solusi bersama. Ya, salah satunya bagaimana menggerakkan UMKM. Siap, terima kasih Pak. Oke, tadi dalam diskusi dengan kabar Banten, tercuat kata-kata green side dari seorang Pak Heldi Agustian, sebagai pemilik dari Krakatau, Banten, Krakatau. Jadi, kita akan tanyakan kepada beliau, maksudnya green side itu seperti apa sih, gitu. Gimana Pak, green side yang perlu dilakukan oleh pemerintah ya, untuk mendorong. Tadi setelah saya mendengar dari perkataan Pak Boikel, Mara sumber lainnya, ya. Terbuka, gitu ya Pak. Terbuka, dan juga was-was, gitu. Karena kita ini kan dekat dengan Jakarta. Kita nggak terlalu jauh dengan Jakarta, gitu. Artinya bahwa dengan situasi kondisi saat ini. Dalam era digital, ya. Teori-teori seperti dulu, seperti Philip Walter, pasar penjual, pembeli, dan yang lainnya. Pricing sudah tidak ada lagi. Place juga tidak berlaku lagi, gitu kan. Menurut saya, harusnya ada geberakan baru, gitu loh. Yang dikuasai oleh orang-orang yang sangat menguasai di bidangnya, untuk membuat sebuah grand design yang memang pemerintah support, gitu lah. Supaya UMKM di bateri ini khususnya, ya, bisa bersaing dengan UMKM di daerah lain, gitu loh. Karena ada peran serta pemerintahnya, gitu. Harus ya, Pak? Harusnya seperti itu. Interfensinya harus lebih intens, gitu ya, di era digital seperti itu. Artinya seperti itu. Nah, dengan supporting daripada pemerintah ini, tentunya, dengan grand design tadi, supaya bagaimana produk-produk Banten ini bisa dikenal dan laku di pasaran, tentunya dibutuhkan sebuah, apa ya, pemikiran dan sebuah aplikasi yang dikuasai oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. The right man and the right place, kan seperti itu. Setelah, Pak. Terima kasih, Pak. Sip, Pak. Setelah, Pak. Tentang acara hari ini, Pak. Menurut Bapak, ke depannya, harusnya seperti apa, Pak? Yang pertama, saya mau ucapkan terima kasih, ya. Karena... Kabar Banten, ya, sedang inisiasi acara ini, Pak. Luar biasa, ya. Artinya, beliau punya kepedulian terhadap bagaimana UMKM Banten ke depan itu jauh lebih maju. Bagaimana UMKM Banten ke depan itu selain lebih maju dikenal dan lakukan, gitu ya. Betul, betul. Nah, tentunya dengan tadi diskusi dan yang lainnya, banyak masukan dari beberapa sumber lainnya. Yang bagian terpahat, gitu ya. Agak-agak, gimana, gitu. Ya, itu kayak pelaku pesan aja, gitu. Luar biasa, ya. Karena kita merasakan segera sesuatu, ya. Yang artinya, bahwa UMKM ini bukan berarti tidak cukup dibina oleh pemerintah saja. Tapi bagaimana pembinaan itu tadi secara kontinu, ya, terus kemudian lagi didamping. Ini pendampingannya ini, nih. Yang perlu, gitu. Supaya nanti UMKM di Provinsi Banten ini, apapun produknya, itu bisa dapat lebih populis atau lebih diketal dan lebih laku di masyarakat. Di masyarakat, ya. Ya, terutama di Indonesia, kan, gitu ya. Terima kasih. Sukses banget, deh. Terima kasih banyak. Terima kasih.